Bapak ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Sebuah kebahagiaan boleh bersekutu bersama dengan kita semua dalam ibadah kita pada saat ini Khususnya dalam kita menyatukan hati kita, iman kita di dalam perjemuan kudus Salam khusus untuk para guru sekolah minggu Apa hubungannya dengan pembacaan kita Habakuk sebagai bahan utama kita pada saat ini Seandainya dalam pola penata layanan gerejawi seperti sekarang ini Maka Habakuk ini adalah seorang nabi yang adalah seorang guru sekolah minggu Seandainya dalam administrasi atau penata layanan gereja sekarang ini Dalam banyak penelitian dikatakan bahwa Habakuk ini sebenarnya bukan nama sebenarnya Tapi ini adalah julukan yang diberikan kepada sang nabi Dan nama Habakuk Habakuk dalam bahasa Ibrani itu adalah memeluk Ini karena sang nabi Sangat gemar menyampaikan syair-syair pujiannya kepada Tuhan dan doa Dan menyampaikan nubuatan-nubuatannya itu Dengan banyak menghimpunkan anak-anak kecil dan berteriak bersama-sama dengan anak-anak kecil Dan sambil dia memeluk Nah Habakuk sendiri artinya memeluk Jadi dia sambil merangkul anak-anak kecil seperti itu Dan mulailah dia melantunkan puji-pujian kepada Tuhan dan menyatakan nubuatnya Jadi kena nubuatnya Habakuk Guru sekolah minggu dalam zaman perjanjian lama Dia di baik suci itu adalah kerjaannya adalah menyanyikan lagu-lagu dan selalu dengan anak-anak kecil Dia bernubuat pada masa akhir kejayaan orang Israel Dan juga pada masa-masa pembuangan Jadi ketika orang Israel dalam pembuangan Yang selalu dia lakukan itu adalah memberi perhatian kepada anak-anak sekolah minggu Kena dunia sekarang Dan dalam kaitan dengan perjemuan kudus Bapak Ibu gereja terwaja dalam sidang sinodeam ke-24 tahun 2021 yang lalu Dalam sebuah pergumulan yang panjang selama 15 tahun Pada akhirnya menerima keikutsertaan anak dalam perjemuan kudus Tetapi itu secara substansial setelah diterima Tetapi begitu banyak hal yang mesti ditanamkan lebih dahulu Dan dipersiapkan lebih dahulu bagi anak-anak untuk ikut dalam perjemuan kudus Jadi nanti tahun 2024 setelah rapat kerja ketiga gereja terwaja Baru anak-anak akan ikut serta bersama-sama kita dengan menikmati perjemuan kudus Mungkin akan ada muncul pertanyaan alasan ini dan itu Inilah yang akan kita kerjakan selama satu tahun ke depan ini Untuk membangun pemahaman betapa pentingnya perhatian kepada generasi Termasuk juga melalui perjemuan kudus Satu pengalaman kecil tetapi bermakna bagi saya dalam pelayanan-pelayanan perjalanan ke jemaat Biasa kemikutanan alako jemaat terutama majelis gereja Berapa kali ibadah di jemaat Jadi seakan-akan ibadah sekolah minggu itu tidak dihitung sebagai ibadah jemaat Nah ini sebuah fenomena unik tetapi Kita bersama-sama dalam pergerakan satu dalam pelayanan bersama di gereja terwaja Berjuang untuk hal itu Dan spirit Habakkuk Yang menyimbolkan pelayanannya dengan rangkulan Belukan kepada anak-anak dalam ketulusan Itu juga menjadi spirit kita Ini juga mengingatkan kita kepada seorang toko India Dia Amartya Sen Dia adalah seorang ekonom yang pada akhirnya membuat India terbebas dari kemiskinan parah Dan salah satu prinsip yang selalu diterapkan itu adalah Peluklah bayi dengan kasih sayang dan jangan sampai ada bayi yang kelaparan Jadi revolusi yang dilakukan itu adalah peluklah bayi dengan kasih sayang Dan jangan sampai ada bayi yang kelaparan Dan pada akhirnya dia menerima Nobel Perdamaian Ketika perayaan-perayaan dilakukan biasanya November orang-orang India Maka simbol untuk mengenang karya Amartya Sen ini adalah dengan merangkul anak-anak kecil Dalam bingkai pemberitaan Habakkuk Yang menjadikan pelukan atau rangkulan kasih yang tulus Sebagai satu yang sangat penting Dalam Habakkuk satu kita mendengarkan keluhan Habakkuk Sang pemeluk anak-anak ini Dalam sebuah teriakan kepada Tuhan Yang mengharapkan pembebasan sambil mengeluh Bahwa mengapa seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan keluh kesan mereka Bapak Ibu kata berteriak dalam pembacaan kita Dari kata Ibrani Safa ini bukan hanya sekadar teriakan Kalau seseorang berteriak berangkali dari satu tempat ke tempat yang lain Tetapi lagi-lagi kata Safa ini adalah kata yang biasa dipakai untuk teriakan Histeris seorang anak kecil ketika ketakutan Jadi yang dilakukan Habakkuk bersama dengan anak kecil Dalam pembacaan pertama kita pada saat ini adalah sebuah teriakan ketakutan kepada Tuhan Ibu-ibu ya bapak-bapak tentunya juga tidak lepas dari ini Dia bisa melihat bagaimana ekspresi seorang anak ketika dia ketakutan terhadap sesuatu Dan hal yang paling menyegarkan dan hal yang paling menenangkan bagi dia Ketika ibunya kemudian merentangkan tangannya untuk memeluk dia Hal ini juga ada di dalam rumusan berkat yang sering kita dengarkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Nah kalau bentuk asli dalam tradisi perjanjian lama Seolah-olah Tuhan kemudian merentangkan tangannya seperti ini Dan mengatakan marilah Mengajak untuk menghambur ke dalam pelukan sang ibu Dan dalam hal ini adalah Tuhan Sudara-sudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus Kita mungkin merasa seperti Sering merasa seperti orang yang ditinggalkan Di tengah himpitan ketika kebenaran dan kefasikan itu sebagai tema kita Ketika kebenaran dan kefasikan itu menjadi hal yang silih berganti dalam kehidupan kita Kita sering berteriak sama seperti Habakkuk Mengapa semuanya ini terjadi dalam kehidupan saya? Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Dan dalam biasanya dalam diskusi teologi ini biasa dinamakan teodise Kenapa Tuhan membiarkan penderitaan itu? Kenapa Tuhan membiarkan kejahatan kadang-kadang lebih menang daripada kebaikan? Kenapa ketika kita berpikir bahwa sebaiknya yang jahat segera dihukum Lalu yang baik segera mendapatkan buah yang manis Kenapa sering terjadi kebalikan dalam kehidupan kita? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan biasa disebut pertanyaan teodise Tetapi seorang bapak gereja Augustinus yang banyak sekali ajaran-ajarannya Yang kemudian diikuti oleh Calvin dan juga diikuti oleh gereja atau raja Salah satu hal yang dikatakan yang kemudian menjadi warisan teologi bagi kita bahwa Sesungguhnya ada dua hal yang tidak diciptakan oleh Tuhan Dikatakan bahwa Tuhan mencipta segala sesuatu Tuhan menghalik langit dan bumi Tetapi sesungguhnya dalam paham teologi ini ada dua hal yang tidak diciptakan Tuhan Pertama kegelapan dan yang kedua kejahatan Tuhan tidak menciptakan itu Tapi kenapa ada kegelapan? Kegelapan ada oleh karena ketiadaan terang Ya pinnamanedentu kegelapan kita itu terang Karena sesungguhnya kegelapan itu tidak bisa mengalahkan terang Tetapi sebaliknya terang itu pasti mengalahkan kegelapan Lalu kalau memang Tuhan tidak menciptakan kejahatan Lalu kenapa kejahatan itu ada? Kejahatan itu ada oleh karena hilangnya kebaikan Karena kebaikan inilah yang menjadi hal utama yang Tuhan ciptakan Ketika dia menciptakan segala sesuatu pada sejak awalnya ketika dunia diciptakan Lalu persoalannya kenapa kejahatan itu ada dan kadang-kadang menang? Kenapa penderitaan kadang-kadang harus kita alami dan sepertinya itu tidak hilang dari kehidupan kita Dan sulit sekali bagi kita untuk melepaskan diri dari hal itu Kembali lagi dikatakan bahwa kejahatan itu bisa ada dan penderitaan itu bisa ada karena tiga hal Yang pertama Tuhan sedang menyatakan ujiannya untuk iman kita Untuk kehidupan kita Untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi Untuk membuat kita lebih matang lagi Untuk membuat kita lebih berkomitmen lagi Sehingga Tuhan memberikan ujian Dan kadang-kadang ujian itu berupa hal-hal yang menyakitkan Termasuk juga kita harus menerima sebuah kejahatan dari orang lain Kadang-kadang itu adalah batu uji yang pertama Yang kedua itu bisa menjadi saat yang diizinkan Tuhan sebagai cobaan untuk kita Cobaan yang datangnya dari iblis Iblis mengizinkan Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai manusia Dan ini pernah dialami oleh Ayub Dalam penderitaan yang beruntun Yang dalam bahasa Torah biasa dikatakan Si todontam potongan tu padih Dan yang ketiga itu penderitaan itu sering ada Dan kadang-kadang kefasikan itu menang atas kebenaran Sebagai bentuk teguran Sebagai bentuk hukuman Itu datangnya dari Tuhan Kalau konteks Habakuk itu adalah Pembuangan orang Israel ke Babel Apakah itu adalah ujian Atau apakah itu adalah cobaan dari iblis Atau apakah itu adalah hukuman atau teguran dari Tuhan Sudah pasti karena sejarah memperlihatkan bahwa itu adalah teguran Dari Tuhan kepada umatnya Cuma masalahnya bagaimana kemudian sekarang kita membedakan Contoh ketika seseorang menderita sakit Atau menerima kegagalan yang beruntun dalam hidupnya Atau mendapatkan masalah-masalah yang besar dalam hidupnya Bagaimana kita membedakan ketiganya Kuma ujian rakati dari Tuhan Atau cobaan rakati jama iblis Atau apakah ini adalah teguran untuk saya Hanya pribadi-pribadi yang terbuka kepada Tuhan Yang kemudian mampu menjawabnya Karena jangan sampai dia itu tahu Begitu cepatnya waktu mendapatkan Suatu hal yang tidak nyaman dalam hidupnya Atau ya akun di ikada Waktu di koma sakir Atau gagal Ini adalah ujian dari Tuhan untuk saya Padahal dia adalah pelaku kejahatan Dia melakukan hal-hal yang buruk dalam pekerjaannya Lalu kemudian tiba-tiba dia mengatakan Ini adalah ujian dari Tuhan untuk saya Kita harus berani mengatakan bahwa mungkin Sepertinya Tuhan menegur saya Tapi tolong Ini adalah teguran dari Tuhan untuk kau Oh bisa langsung Ken deketin sini Apakah saya mau tumpah tangga barokona Kalau seperti itu Tentu konteksnya kita mesti melihat dengan baik Untuk menyampaikan kepada mereka Tetapi sesungguhnya kuncinya sama Entah itu adalah hukuman Entah itu adalah ujian Atau entah itu adalah Cobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita Sebenarnya kuncinya hanya satu Safa Teruslah berteriak dan memohon kepada Tuhan Dan karena itu Bapak Ibu Dalam tuntunan tema kebenaran dan kefasikan Pertanyaan perenungan kita Pada saat ini adalah bagaimana kita tetap kokoh beriman Di tengah tarik menarik antara kebaikan dan kefasikan Yang sering kita temui dalam hidup ini Bagaimana caranya kita Atau prinsip-prinsip apa Yang mesti kita pegang Supaya kita tetap kokoh beriman Tema gereja turaja lima tahun Bertambah teguh dalam iman Apa yang mesti kita lakukan Agar kita tetap kokoh beriman Di tengah tarik menarik Antara kebaikan dan kefasikan Yang pertama Teruslah berteriak dan berseru kepada Tuhan Sama seperti yang dilakukan Dan disampaikan oleh Habakuk Di dalam pembacaan kita Aku berteriak tetapi tidak kau dengar Aku berseru Penindasan Apapun yang terjadi Bapak Ibu Karena sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Habakuk Dalam pasal yang pertama Segera dijawab di dalam pasal yang kedua Bahwa tenang kau Saatnya akan tiba Sudara-sudara aku yang dikasihi Tuhan Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini Berhadapan dengan berbagai hal yang menyakitkan Dan seolah-olah kita tidak didengar Teruslah safah di hadapan Tuhan Teruslah berseru kepada Tuhan Bagaikan seorang anak kecil Yang berseru-seru mencari ibunya Kalau mau mencari iman yang paling otentik itu Bapak Ibu Itu adalah iman yang dibiliki oleh seorang anak Paling tidak mulai dari usia kira-kira 4-5 bulan ke atas Karena Seorang psikolog yang juga teolog mengatakan bahwa Tuhan pertama dari manusia itu adalah siapa Yang pertama kali dia kenali Dan kepadanya dia beriman dalam hidupnya itu adalah siapa Ibunya Oh saya pernah melihat ini dan menyakitkan sekali bagi saya Istri saya karena saya ada di Kalimantan dan dia ada di Rete Pau Waktu itu menjadi vikaris, proponen Dan kami terpisah karena pelayanan pada saat dia hamil 3 bulan Dan saya datang kembali pada saat dia sudah melahirkan 2 minggu Eh jangan contoh ya Bapak-Bapak Karena saya harus melayani maka terjadilah hal demikian Hanya 2 minggu saya disini dan setelah itu saya kembali lagi ke Bontang 6 bulan kemudian kasian baru saya datang lagi Nah Itu rasa sakit hati yang luar biasa itu muncul Karena dia sudah usia 7 bulan waktu itu Masuklah saya ke kamar Dan dia tidur di kamar Dan tetapannya begini kemana saya jalan dia ikuti terus saya Dan ketika ibunya Mama Fia tidak dilihatnya maka menangis lah dia Dan ketika saya ada disitu dia menangis menjerit-jerit Dan kalau saya hilang Kalau saya pergi dia tetap menangis Dan begitu mamanya datang Dia langsung dengan begitu nyamannya dalam pelukan ibunya Ya tumangi itu Nah tumangi itu kan Tapi saya tidak judulnya tangisanku bahwa Oh saya sudah tidak dikenali oleh anak saya Itulah pada akhirnya alasan Sehingga Ibu Pendeta waktu itu akan diurapi di Pak Biteran Tapi dia mengatakan tidak Biarlah saya dulu ikut Pak Pendeta ke Kalimantan Ke Bontang Sebenarnya salah satu alasannya karena itu Karena anak saya memperlihatkan sebuah iman yang sungguh luar biasa dalam usia 7 bulan kepada ibunya Bapak Ibu sesungguhnya beriman dengan pola demikianlah yang seharusnya menjadi pegangan kita Berhadapan dengan tarik menarik antara kebenaran dan kefasikan yang kita hadapi Tetaplah berteriak, tetaplah berseru kepada Tuhan Bagaikan seorang anak kecil yang begitu dekatnya dengan ibunya Tetapi dia tidak melihat sang ibu Teruslah berteriak kepada Tuhan dan rindukanlah setiap saat suaranya melalui firmannya Rindukanlah kedekatan kepadanya dengan puji-pujian kepadanya setiap saat Rindukanlah keintiman dengan Tuhan Bahkan ketika berhadapan dengan sesuatu hal yang menyakitkan sekalipun Dengan tetap mengatakan Tuhan tolonglah saya Oh Tuhan hanya kepadamu saya berseru Dan berbagai sikap-sikap yang menunjukkan keberimanan kita kepada Tuhan Jangan sampai hanya pada saat-saat kita berada di sini Oh ya itu iman luar biasa Ya ada mak doa syafat apalagi ke Mak berjemuan kudus Gemetaran kita di hadapan Tuhan Tetapi begitu kita pulang dari gereja Orang yang jadi gemetaran karena sikap-sikap kita Dijauhkanlah itu daripada kita Saya sering mengganggu majelis gereja untuk berefleksi Bahwa jangan sampai yang ada yang bertanya di hadapan Tuhan Berjanjika engkau untuk melakukan tugas sebagai pendatua Diakin termasuk pendeta Dengan takut akan Tuhan Dan jawabannya adalah Ya saya berjanji Lalu ada kata Tetapi setelah itu dia melupakan apa janjinya di hadapan Tuhan Dan dia seperti seorang anak yang durhaka kepada ibunya Yang tidak lagi beriman kepada sang ibu kehidupan Yaitu Tuhan kita Itu pertama Teruslah berteriak dan berseru kepada Tuhan dalam setiap hal yang kita alami Banyak hal yang tak mampu kita hadapi dalam kehidupan ini Secara pribadi Bapak Ibu Saya menghadapi hal yang sama Sejak saya diurapi menjadi pendeta 21 tahun yang lalu Tidak pernah berhenti penyakit aneh menghinggapi saya Dari awalnya ada cairan disinilah Lalu disedotlah keluar Lalu setelah itu beberapa tahun kemudian saya Kekurangan voltase Ion tubuh yang rendah Nah saya ngasih dokter Eta Waktu itu hipokalemi Jadi kekurangan kalium sehingga Kelistrikan tubuh Adalah sebuah penugasan Ada sebuah penugasan yang mestinya saya bisa lakukan Tetapi saya tidak boleh terbang di atas 30 ribu Dalam tekanan udara di atas 30 ribu kaki Sekian lamanya Tapi oke setelah itu sembuh Lalu kemudian tahun 2014 saya sakit lagi Lalu penyakitnya dibilang polisitemia vera Kelebihan sel darah merah Kelebihan sel darah merah Orang HB-nya rendah Tapi saya selalu HB saya beberapa hari yang lalu Karena lama lain ala ke Balikapan Pak Jason dan Eh sorry Pak Wakil Lalu lain ala ke Balikapan Dan saya selalu teringat dengan kenari Jadi nukur Nakhat Allah HB Saya kemudian mengukur Ternyata HB-nya 18 Nah padahal batasnya itu hanya 16 HB-nya itu selalu naik Sementara ada banyak orang yang sakit HB-nya menurun Tetapi saya selalu melejit HB saya Oke Polisitemia vera Canggih-canggih tau gak apa Ah dua bulan yang lalu Saya karena selalu disini Terasa sakit disini Bahkan sekarang pun Sekarang pun terasa Lalu kemudian Lalu diperiksa dengan segala macam Dan setelah itu dokter Kemudian mengatakan Oh ternyata Nupak pedeta mengalami Yang namanya Tapi pokoknya Apapun Pokoknya apapun yang terjadi Saya di dalam tangan Tuhan Dan saya tetap akan berseru kepada Tuhan Sampai kemudian Dalam batas waktu Saya tidak bisa berdiri lagi Untuk menyampaikan Firman Tuhan Dan melaksanakan penugasan Penugasan Yang diberikan kepada saya Di ladang Tuhan Maka dalam masa itu pun Saya akan tetap safah Di hadapan Tuhan Dan kata safah Ini juga sekaligus Menjadi akar kata Dari safat Bapak ibu Tetaplah bertekun Dalam safah Kita kehadapan Tuhan Berteriak di hadapan Tuhan Untuk hal apapun Tapi tentu berteriak Dalam pemaknaan Yang mendalam Bukan berteriak Hanya sekadar Bukan yang seperti itu Tetapi dalam hati kecil Sekalipun kita bisa berteriak Kepada Tuhan Untuk menunjukkan Betapa kita merindukan Dia Betapa kita tidak bisa Apa-apa Ketika kita jauh dari Tuhan Itu yang pertama Yang kedua Dalam Habakkuk 2 Bahwa ditegaskan oleh Habakkuk Bahwa Saatnya akan tiba Pemulihan itu Pasti akan tiba Bagaimanapun Dan kapanpun Waktunya Dan bahkan Setelah kematian pun Tapi pemulihan itu Akan ada Untuk setiap orang Yang percaya kepada Tuhan Ada orang yang Akan-akan bahwa Seluruh kehidupannya itu Berhadapan dengan Penderitaan Berhadapan dengan Kegagalan dan tantangan Yang luar biasa Tetapi Saatnya Untuk sebuah kemenangan itu Pasti akan datang Untuk orang yang tetap setia Lihat kehidupan Bapak ibu Sekarang ini Ketika merefleksikan Bahwa masuk salita kehidupan Ketika kita tetap Safah Di hadapan Tuhan Maka yakinlah Bahwa satu kali waktu Saatnya akan tiba Apa bukti untuk Orang Israel Dalam masa Habakkuk Saatnya tiba Ketika Kristus Datang untuk mereka Itulah saat yang terindah Bagi seluruh umat Tuhan Pada saat itu Bahwa Sang Mesias datang Untuk membebaskan mereka Yang bukan hanya Memulihkan Kerajaan umat Tuhan Pada saat itu Tetapi membuat Seluruh dunia mengenal Seluruh dunia Mendengarkan Nama Kristus Yakini bahwa Apapun yang terjadi Pada saat ini Sepahit apapun Dan Sejahat apapun Yang orang lakukan Kepada saya Saatnya akan tiba Tetapi sebaliknya Ketika ada diantara kita Yang tetap Jumawa Dan mengatakan Sikap-sikap seperti itu Ketika dengan begitu Itu angkuhnya Seakan-akan bahwa Hati-hati dengan prinsip Seperti itu Galatia 6 ayat 7 Saudara-saudara Jangan sesat Allah tidak mau Dipermainkan Karena apa yang Ditanam oleh orang Itu juga Pasti akan dituainya Cepat atau lambat Dan ketika kita menanam Terus-menerus Safa pada saat ini Kita pasti akan Menuai sesuatu yang baik Pada masa yang akan datang Dan yang terakhir Untuk tetap bertahan Dan koko beriman Di tengah tarik-menarik Antara kebaikan Dan kefasikan Ajaran-ajaran Yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius Tentang ketulusan iman Yang diajarkan ibu dan nenek Saya sebenarnya Agak sedikit tersinggung juga Dengan teks ini Timotius Mungkin itu butuh penelitian Lebih jauh lagi Tetapi itulah yang ditegaskan Bahwa Pelihara lah Apa yang telah Diajarkan Berbagai hal Ketulusan iman Yang diajarkan oleh Ibu dan nenek Kemudian Terus-menerus Untuk mengobarkan Karunia Untuk kebaikan Harus ada roh kekuatan Dan roh keberanian Bukan roh ketakutan Ada kasih Ada ketertiban Jangan malu Untuk bersaksi Jangan malu untuk bersaksi Teruslah melakukan Hal-hal kebaikan Sebagai bentuk Dari kita Mengikuti keteladanan Yang baik Dan teladankan Yang baik Kepada orang Kepada anak-anak kita Dan kepada generasi-generasi Pelihara lah Harta yang indah Yang telah dipercayakan Kepada kita oleh roh kudus Dan berhati-hatilah Ini dalam Pembacaan Injil Berhati-hatilah Supaya kita Jangan disesatkan Oleh berbagai Gombalan-gombalan Berhati-hati Supaya tidak disesatkan Oleh berbagai Ajakan-ajakan Yang akan justru Membawa kita Kepada hal-hal yang buruk Pada masa-masa Yang akan datang Saudara-saudara aku Yang dikasihi Tuhan Tetaplah beriman Dalam keadaan Apapun Dengan cara Satu Tetaplah Safa Berteriak kepada Tuhan Dalam segala hal Yang kedua Yakinilah bahwa Semuanya pasti akan berakhir Yakini bahwa Pemulihan itu Pasti akan datang Bagi kita Dan yang ketiga Tetaplah bertahan Dalam pengajaran-pengajaran Yang benar Tetaplah bertahan Dalam kata Dan pikir Dan tindakan-tindakan Yang menunjukkan Keteladanan Bagi semua orang Saat ini Ketika kita merayakan Perjemuan kudus bersama Ketika Habakuk itu Berbicara tentang Pelukan kasih Allah Kepada kita Tetapi perjemuan kudus Bukan lagi Sekadar pelukan Karena pelukan itu Adalah sesuatu Yang datang Dari luar Diri kita Tetapi perjemuan kudus Adalah pemeliharaan Tuhan Yang justru Datangnya dari Dalam diri kita Ketika kita makan roti Di dalam perjemuan kudus Kita mengimani Bahwa sesungguhnya Tubuh kita ini Tidak hanya dibangun Oleh makanan-makanan Yang kita makan Tetapi juga Dibangun oleh Kekuatan tubuh kristus Ketika kita minum anggur Dalam perjemuan kudus Maka kita meyakini Dan mengimani Bahwa darah Yang mengalir Dalam diri kita Bukan hanya Darah yang Secara mekanistis Ada di dalam diri kita Secara biologis Tetapi darah kristus Ada di sana Sehingga Setiap kali kita Berjuang dalam kehidupan ini Kita tetap Menyadari bahwa Tubuh saya Dibangun oleh tubuh kristus Dan darah yang Mengalir dalam diri saya Juga Adalah Dikuasai oleh Darah kristus Sehingga kita tetap Kuat menghadapi Segala hal Yang mesti kita harus Hadapi dalam Kehidupan ini Terima kasih telah menonton